Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Di kamar pengantin suamiku menyebut nama seseorang Setelah mengetahui kebenaran aku menangis sedih Dikutip dari erabaru.net Aku bertemu suamiku di sebuah pesta Ekonomi keluarga suamiku sangat baik Dan aku tidak tahu mengapa dia menyukaiku Yang berpenampilan rata-rata dan memiliki latar belakang keluarga rata-rata Ketika saya mendengar dia mengatakan bahwa dia menyukaiku Saya merasa tersanjung Suamiku tidak hanya tampan Tetapi dia juga memiliki latar belakang keluarga yang baik Dia adalah pria impian banyak wanita Aku tidak bisa lepas dari kenyataan ini Jadi ketika dia mengatakan dia menyukaiku Jantungku berdebar kencang Dan aku setuju untuk bersamanya tanpa ragu-ragu Setelah berjalan bersama suamiku benar-benar baik kepada aku Tanpa ada rasa sombong seperti anak-anak kaya lainnya Tidak hanya dia berpengetahuan Tetapi dia juga sangat perhatian Setengah tahun kemudian suamiku melamarku Dan teman-temanku semua mengatakan bahwa aku sangat beruntung Bertemu pria yang tidak hanya tampan Tapi juga memiliki hati yang baik Pada hari pernikahan Lebih dari 50 iring-iringan mobil mewah Menjadi pemandangan di jalan yang sangat meriah Dengan restu dari seluruh keluarga Pernikahan kami berjalan dengan lancar dan meriah Di malam hari setelah hari yang sibuk Kami mengantar semua tamu dan bersiap untuk beristirahat Saat kami bermesraan dalam keadaan sedikit mabuk Aku mendengar suamiku menyebutkan nama Yuwer di telingaku Mendengar dia menyebut nama itu Aku kaget dan aku merasa langit seakan-akan mau runtuh Aku kemudian berfikir Mungkin suamiku mabuk setelah minum banyak alkohol Setelah beberapa saat suamiku tertidur Tetapi aku harus memikirkan nama itu dan tidak bisa tidur Dan memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya Keesokan harinya aku diam-diam pergi ke salah satu teman suamiku Untuk menanyakan tentang kata-kata yang diucapkan suamiku semalam Untuk mengetahui siapa orang yang bernama Yuwer Ternyata sebelumnya suamiku punya pacar dan mereka berdua sangat saling mencintai Wanita itu tidak hanya cantik Tetapi juga memiliki latar belakang keluarga yang baik Dapat dikatakan bahwa mereka benar-benar cocok Mereka suka mendaki gunung Tetapi karena hujan deras mereka tidak sengaja jatuh ke tebing Gadis itu terluka parah dan meninggal di tempat Dan suamiku beruntung masih selamat Sejak itu suamiku tidak jatuh cinta selama lebih dari dua tahun Sampai dia bertemu denganku Itu karena wajah dan kepribadianku sangat mirip dengan gadis itu Jadi suamiku melamarku tidak lama setelah kami bertemu Sekarang aku merasa sangat tertekan Setelah mengetahui berita ini aku menangis karena sedih Aku tidak tahu harus berbuat apa Aku sangat mencintai suamiku dan dia juga baik kepada aku Tetapi ketika aku memikirkan hubungannya dengan mantan pacarnya di masa lalu Aku khawatir dia menggunakan aku sebagai pengganti mantan pacarnya Teman-teman terkasih beritahu aku Apa yang harus aku lakukan sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat